Halo teman-teman kali ini aku mau bikin minuman boba viral sendiri hanya menggunakan dua bahan yaitu nutrijel coklat dengan tepung tapioca tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dulu ya Oke langsung saja kita membuat bebanya ya yang pertama-tama siapkan wadah wadah terlebih dahulu untuk menuang nutrijel coklatnya kita buka dan dimasukkan ke dalam moda tersebut kemudian kita masukkan tepung tapioca nya ya di sini aku menggunakan takaran 10 sendok makan tepung tapioca kemudian aku siram dengan air panas sedikit demi sedikit jangan sampai ke encerannya terus saja diaduk-aduk apabila kurang airnya kita bisa tambahkan lagi diaduk sampai adonannya itu menyatu dan nggak lengket sama wadahnya kira-kira seperti ini teman-teman Oke setelah adonannya kalis seperti ini langsung saja kita bikin bulatan-bulatan kecil yang akan dijadikan bubah kita lumuri wadahnya dulu dengan tepung agar tidak lengket nanti bebanya tidak menyatu nah seperti ini caranya ambil sedikit bubah kemudian kita bulatkan lakukan cara itu secara terus-menerus untuk ukurannya terserah kalian bisa agak kecil lagi tapi ini akan lama karena kecil-kecil seperti ini teman-teman jadi nggak nggak menyatu karena kita kasih tepung di wadahnya kemudian setelah itu aku akan merebus bubahnya kita tunggu airnya agak mendidih lalu aku masukkan bubah-bubahnya ditunggu sampai bubahnya itu mengapung semua dan itu berarti tandanya bubahnya sudah matang seperti ini teman-teman langsung saja kita tiriskan selagi masih hangat langsung aku siram dengan air dingin agar tidak menggumpal tidak menyatu seperti ini ya Nah jadi kalau disiram dengan air es dia akan pisah-pisah gitu bentuknya tahap berikutnya adalah memotong gula aren ataupun gula merah ini yang bikin bubahnya itu memiliki rasa manis seperti ini ya aku potong-potong kemudian aku masukkan ke dalam panci bekas merebus bubannya tadi aku enggak ganti pancinya kita aduk-aduk aku tadi menambahkan satu gelas air dan langsung saja kita nyalakan apinya setelah itu tunggu sampai mendidih dan aku tambahkan tiga sendok gula pasir agar rasanya manis setelah mendidih aku langsung masukkan gudanya tadi yang sudah ditiriskan tunggu sampai agak mengental seperti ini ya teman-teman jadi gula arennya tuh lumer manisnya tuh enak banget seperti ini teman-teman kalau sudah jadi disini aku akan menggunakan gudai cappuccino untuk membuat es bubanya sebenarnya terserah kalian mau pakai minuman apa coklatus juga bisa disini aku memakai gudai cappuccino karena favorit aku kita buat gudai cappuccino nya di wadah yang berbeda ya kita cairkan disitu setelah itu aku masukkan bubanya ke gelas lain maaf ini masih agak hangat jadinya keluar uapnya kemudian aku masukkan es bubanya dan juga gudai cappuccino nya ini enak banget untuk dinikmati loh bagi pecinta boba wajib banget coba resep ini di rumah karena ini bener-bener gampang dan simpel jadi kita bisa tahu caranya hanya pakai nutrijel coklat dengan pepung tapioca aja simpel banget kan buat kalian yang suka bisa komen dibawah ya bisa di like juga oke teman-teman selamat mencoba resepnya di rumah ya jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe nya terima kasih